Intro 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 Inilah rekaman kemarahan warga Indonesia plus 6-2 yang menyaksikan kegagalan tim DAS Indonesia Ia melampiaskan kemarahannya ke layar tancap dengan melempar hingga merusak layar Rekamannya ramai beredar di Instagram at medsozone pada selasa 30 April 2024 Pukul gambar wasit Rekaman pertama memperlihatkan warga yang ramai-ramai memukul gambar wasit di layar tancap Mereka menggunakan tangga, sendal, hingga sepeda Nama wasit laga semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan Shen Yin Hao menjadi perbincangan riun di media sosial Bersama kata wasit, Shen Yin Hao masuk dalam daftar topik yang sedang trend di X hingga selasa 30 April 2024 pagi Pasalnya, warganet merasa keputusan kontroversial wasit Shen Yin Hao banyak merugikan Indonesia dalam laga di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar pada Senin 24 April 2024 Harapan Indonesia melaju ke pertandingan final pun pupus usai Uzbekistan menorehkan skor 2-0 Shen Yin Hao adalah wasit asal Cina yang lahir di Shanghai pada 6 November 1986 Sepanjang karirnya, dia beberapa kali memimpin pertandingan sepak bola penting Terima kasih telah menonton! Memukul wasit dengan tutup kaleng Video selanjutnya menunjukkan bapak-bapak bersarung yang memukul wajah wasit di layar Ia menggunakan tutup kaleng dan tampak sigap mencari momen muka wasit ditampilkan Tak malu, ia kerap memukuli wajah wasit yang dinilai tak adil ketimnas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! LEMPOR SENDAL KE WASIT Ada pula pria muda yang melempar sandal ke wasit dengan penuh amarah. Sandal tersebut dilempar tepat saat wajah wasit ditampilkan. Tak hanya melempar, ia bahkan merusak layar pancam. Ramai-ramai rusak layar. Video terakhir menampilkan gerombolan pria yang ramai-ramai menghancurkan layar tancap. Barung, 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 barung. Diketahui timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan di babang semifinal Piala Asia U23. Di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin 29 April 2024 malam. Dua gol tersebut dicetak oleh Hushayn Norshaif. Usai menerima umpan dari Muhammad Qadir Kamralif pada menit ke-68. Dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Shane Yin-Haw yang tampil sebagai wasit dalam laga tersebut juga tengah ramai dibicarakan warganet tanah air. Lantaran sejumlah keputusan dianggapnya merugikan timnas Indonesia. Sejumlah keputusan wasit yang menjadi sorotan warganet yakni pelanggaran pemain Uzbekistan. Abdukodir Kusanov terhadap Witan Sulaiman di kotak penalti pada menit ke-25. Kemudian gol Muhammad Ferrari yang dianulir pada menit ke-60 dan kartu merah yang diberikan kepada Rizky Rido di menit ke-83. Bersamaan dengan ramainya kontroversi Shane Yin-Haw dibahas di media sosial, muncul sejumlah video yang menerasikan bahwa pertandingan timnas Indonesia dan Uzbekistan bakal diulang. Itulah tadi sederet rekaman warga plus 6-2 saat menyaksikan laga semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan. Terus saksikan video-video lainnya di channel KNews dan temukan seputar informasi viral di tanah air. Sekian video kali ini dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!